Ing bomin, ya oke teman-teman, balik lagi sama Raffi nih, karena Raffi punya berita yang cukup menarik nih. Oke, seperti yang kalian ketahui, sudah satu bulan ya sejak perilisan Persona 3 Reload. Dan community Persona sedang heboh-hebohnya nih teman-teman, karena mereka menemukan adanya sebuah item rahasia bernama Blue Envelope di Persona 3 Reload yang bisa kalian temukan di dalam gamenya. Hmm, kira-kira item seperti apa itu ya? Dan apa sih kegunaannya? Nah, jadi baru-baru ini komunitas game Persona mendapatkan sebuah informasi nih mengenai adanya item rahasia yang bisa mereka dapatkan di Persona 3 Reload. Item bernama Blue Envelope di Persona 3 Reload ini diketahui bisa player dapatkan ketika menyelesaikan game setelah True Ending dengan difficulty Merciless. Dan perlu kalian ketahui, difficulty Merciless di Persona 3 Reload ini adalah tingkat kesulitan paling tinggi dalam gamenya yang dimana disini player tidak bisa membawa semua progres dari permainan sebelumnya. Jika player mengubah difficulty gamenya dan ingin kembali ke Merciless, player tidak bisa melakukannya dan harus mengulang lagi dari awal. Selain itu, musuh akan lebih sulit dilawan karena memiliki damage yang besar dan juga agresif dalam mengalahkan player-nya. Lalu berbicara mengenai item rahasia Blue Envelope ini, item ini masuk dalam kategori Key Item ya di dalam game, yang berarti item tersebut semacam trigger untuk bisa membuka sesuatu di dalam game. Ya, umumnya Key Item seharusnya begitu sih ya. Tetapi disini item rahasia ini justru tidak menunjukkan fungsi secara gameplay, hanya sebatas item yang menunjukkan kalau player berhasil menamatkan Persona 3 Reload dengan difficulty Merciless. Tapi meski begitu, disini item Blue Envelope ini memiliki semacam lore ya dalam keterangan deskripsi itemnya. Dari penjelasan deskripsinya, item tersebut memberikan clue yang menunjuk pada cerita The Answer yang ada di Persona 3 Phase. Bisa dilihat di deskripsinya disini tertulis At the End of the Great Trial, The Answer Illumates My Path. Nah, seperti yang sudah tertulis di deskripsinya, katanya informasi tersebut menjelaskan mengenai cerita The Answer. Semacam epilog setelah cerita utama Persona 3 berakhir, teman-teman. Ya, ini Mbak Raffi juga kurang paham ya, karena Mbak Raffi sendiri nggak main Persona 3 Phase, teman-teman. Nggak main yang The Answer bahkan ya. Ya, intinya keberadaan item ini memunculkan berbagai macam teori, teman-teman. Dan dugaan dari para playernya, apakah item ini menjadi petunjuk kalau cerita The Answer bakal hadir di Persona 3 Reload? Ya, untuk informasi yang ini, kita tunggu saja lah ya, konfirmasi resminya dari Atlus. Oke deh, segitu aja untuk berita aku kali ini. Gimana menurut kalian mengenai adanya item rahasia bernama Blue Envelope di Persona 3 Reload ini? Ya, Mbak Raffi sih berharap Atlus beneran ada rencana ya untuk merilis semacam entah DLC atau ekspansi ya untuk memasukkan cerita The Answer ini. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan ya, sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye-bye.